Hai viewers, di video kali ini kami akan memberikan informasi terkait fenomena alam yang terjadi di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Nah viewers, apa saja fenomena alam yang terjadi di Kota Manado, berikut rangkumannya untuk Anda. Kita mulai urutan ketiga. Angin puting beliung di Teluk Manado Angin puting beliung terjadi tahun 2017, tepatnya di Teluk Manado. Fenomena alam yang sering kita lihat di luar negeri kini terjadi di Kota Manado, Sulawesi Utara. Nampak seperti awan putih memanjang dan berputar menuju darat. Kejadian ini terjadi singkat antara 5 hingga 10 menit. Menurut Kepala BMKG Sambra Telangi Manado, Sutikno kepada Tribun Manado, mengatakan, kejadian yang terjadi di Teluk Manado tersebut masuk dalam kategori puting beliung, yang berarti angin berputar dengan kecepatan antara 60 hingga 90 km per jam. Puting beliung ini diakibatkan oleh perbedaan tekanan yang sangat besar antara area sangat lokal seperti wilayah perairan maupun daratan dengan awan kumulonimbus di atasnya. Urutan kedua, awan warna-warni di Kota Manado. Fenomena alam berupa cahaya warna-warni terlihat di balik awan langit Kota Manado, Sulawesi Utara. Satu warga sedang menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara pada Pilkada Serentak tahun 2020, Rabu 9 Desember. Fenomena ini terekam warga lewat video dan foto, kemudian banyak beredar di media sosial. Dalam foto dan video tersebut, fenomena alam ini serupa aurora dan terlihat beberapa warna di antaranya, jingga, toska, merah, kuning, dan biru. Warga Manado menyebutkan fenomena alam ini sangat terlihat jelas dari Kota Manado. Sejumlah warga juga mengaku baru kali ini melihat keanehan tersebut. Cuaca di Sulawesi Utara khususnya di Kota Manado pada hari itu, sejak pagi hingga siang terlihat cerah dan berawang. Nomor 1 Hujan Es di Desa Toliang, Kakas, Kabupaten Minahasa. Warga Desa Toliang, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, dibuat kaget dengan turunnya hujan es di wilayah tersebut, disertai petir dan guntur pada Minggu 14 Februari 2021 sekitar pukul 2 siang. Kejadian langka yang menurut warga kali ini terjadi di Toliang, warga mengatakan mengira ada orang yang melempari atap rumah dengan batu. Dan rasa penasaran mereka terjawab ketika keluar rumah, ada gumpalan-gumpalan batu seperti kelereng besarnya yang jatuh dari langit dan bentuknya seperti es disertai air hujan. Nampak seperti es yang baru keluar dari dalam kulkas. Lantas kejadian ini pun menghebohkan warga Toliang karena merupakan momen langka yang belum pernah terjadi sebelumnya. Warga Toliang Kakas menyebutkan kejadian ini sangat langka dan mencengangkan warga. Beberapa saat kemudian diabadikan sejumlah warga setempat dan di-upload ke media sosial sehingga viral. Fenomena alam yang terjadi di desa Toliang Kakas ini mencengangkan warga. Tak lama kemudian hasil jepretan dan video dari warga Toliang di-upload ke media sosial dan menjadi viral. Nah viewers demikian fenomena alam yang terjadi di Kota Manado. Untuk mendukung terus channel ini kami meminta Anda untuk subscribe di bawah ini agar kami terus mengupdate informasi menarik yang terjadi di Kota Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih telah menonton!